Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan informasi dari media online demokrasi.id dengan judul jaman Soekarno antri minyak tanah jaman Jokowi antri minyak goreng MPS setiap masa ada sejarah atau ceritanya fenomena antrian warga untuk mendapatkan minyak goreng murah mengingatkan dengan kejadian masa lalu peristiwa-peristiwa antrian warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok hampir terjadi di banyak lintasan sejarah berbagai pemerintahan dari Presiden Soekarno hingga saat Presiden Jokowi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno setelah dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dianggap dalam masa demokrasi terpimpin termasuk masa buruk dalam perekonomian Indonesia kegagalan dan ekonomi pun akhirnya tertutupi oleh isu politik salah satunya perubutan Iryam Barat atau Ganyang Malaysia tahun 1963 adalah tahun-tahun yang sulit kebutuhan makan minum sehari-hari naik dua kali lipat dari setahun sebelumnya dan dibandingkan dengan tahun 52 50-an kenaikannya adalah lima sampai sepuluh kali lipat tulis drum Ali dalam titik silang Jalan Kekuasaan tahun 1966 mitos dan dilema Hai kala itu beras langka pemerintah Bengkarno kala itu mengimpor beras dari Republik Rakyat Tiongkok yang amat jelek kualitasnya selain beras barang lain seperti gula tepung terigu kaim buatan China dan pastinya minyak tanah pun harus antri untuk mendapatkannya karena barang-barang itu langka aku pernah antri untuk membeli minyak tanah dan setelah tiga hari berturut-turut baru dapat tanpa minyak tanah kompor ku takkan bisa menyala sedangkan minyak yang disediakan negara sangat terbatas asahan alhamd dalam perang dan kembang dua dalam kurung 2001.2 370 tutup kurung pada tahun 1963 itu di seluruh Indonesia demikian pula di Bandung untuk memperoleh minyak tanah tiga empat liter masyarakat mulai harus antri di RT RT dengan membawa kartu keluarga aku Rum Ali kondisi itu berlanjut di tahun 1964 1965 dan 1966 Hai masa itu adalah tahun-tahun terakhir pemerintah Bung Karno sebagai presiden di masa itu kenaikan gaji tiga kali lipat bahkan tidak ada artinya karena harga barang naik sampai 10 kali lipat masa-masa 1960-an adalah masa-masa inflasi sangat menghebat di Indonesia kemerdekaan RI kala itu tak dibaringi dengan ketersediaan pangan yang diusahakan dari pertanian dalam negeri antri bahan pangan bukan berarti tak pernah ada lagi setelah 1966 buku masalah pembangunan di Indonesia dalam kurung 1997.2 3 tutup kurung menyebut kondisi Indonesia sampai sekarang ini jauh berbeda dengan Indonesia pada tahun 1966 pada tahun itu masih banyak orang antri berbaris untuk membeli minyak tanah tak sampai setahun setelah masalah pembangunan di Indonesia dalam kurung 1997 itu terbit kelangkaan bahan pokok untuk makanan sehari-hari terjadi bukan hanya minyak tanah yang langka pada tahun 1998 tapi juga beras minyak goreng dan bahan lain yang disebut sembilan bahan pokok atau sembako masa sulitnya bahan pokok itu adalah masa-masa jelang lensernya Presiden Suwarto pada bulan Mei 1998 antre bahan kebutuhan pokok pun masih terjadi pada masa-masa setelahnya di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Iudayono sempat ada antre yang warga untuk mendapatkan BBM baru-baru ini minyak goreng menjadi komoditas yang membuat rakyat Indonesia harus antre untuk mendapatkannya memang kini tak ada lagi warga antre menyatana karena sudah dikompersi ke LPG namun kejadian LPG langka dan memicu antre yang juga pernah terjadi setiap pemerintah memang punya tantangannya masing-masing mengelola negara dan rakyat Nah demikian informasi kawan dari masa ke masa ya sebelum Bung Karno jatuh itu pernah terjadi antre ya kemudian berlanjut itu di orde lama kemudian berlanjut di orde baru ya sebelum Pak Hartolenser juga terjadi antre yang panjang ya masalah sembako juga karena inflasi ya inflasi jadi tahun zaman Bung Karno itu terkena inflasi Bung Karno Lenser Pak Hartolenser juga dimana-mana Pak Hartolenser Nah di zaman Pak SBE ada antre yang BBM tapi bisa segera diatasi ya Nah sekarang muncul lagi antre minyak goreng dan sudah diingatkan hati-hati serangan inflasi Nah jangan sampai gara-gara inflasi ini Pak D. Jokowi juga bisa lenser kalau ada inflasi tapi mari kita berdoa kawan ya semoga permasalahan ekonomi ini bisa segera terselesai ya memang saya dapat informasi saya baca-baca dari media katanya dari Kementerian Perdagangan ini ada kesalahan kesalahan dalam menghitung ya jumlah minyak goreng yang harusnya bisa di ekspor atau dibeli apa dijual ke luar negeri bayangkan sampai 415 juta liter Hai ya dengan harga murah ke luar negeri inilah penyebab utamanya bisa jadi ini adalah penyebab utamanya Hai kelangkaan eh minyak ini dan kita tidak tahu siapa yang bermain kok bisa seperti itu Hai dan diprediksi empat ratus lima belas juta eh liter ini ya bisa untuk mencukupi konsumsi rakyat Indonesia selama satu setengah bulan Hai nah apalagi sekarang ini ya mendekati bulan Ramadan bulan puasa akhirnya kebutuhan minyak goreng ini sungguh luar biasa ya semoga kondisi ekonomi ini kita segera pulih saudaraku ya Mari kita terus bersatu dan bagi saudaraku yang ingin menyampaikan unek-uneknya di channel ini saya berpesan hindari ya tulisan atau kalimat yang bersifat kebencian hinaan cacian makian maupun merendahkan merdeka NKRI harga mati terima kasih terima kasih